Intro Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dia semuanya lagi hari ini di video baru lagi Dan sore-sore seperti sebelumnya juga, ya kan saya menunggu waktu berbuka puasa Kita mau sharing lagi Dan sharing saya hari ini adalah tentang satu cerita yang sebenarnya ini sedih banget ya Cerita yang sedih banget, jadi mungkin teman-teman boleh siapin tisu Ya jadi memang bener ya teman-teman, ini yang mau saya ceritain adalah pengalaman Yang teman-teman mungkin akhirnya bisa membuka pemikiran tentang produk MCI Bahwa kita ini adalah bagian dari kehidupan yang bisa, yang hanya bisa beritiar Ya tapi sepenuhnya apa yang menjadi takdir adalah tetap kembali ke yang di atas Oke ceritanya dimulai dari kabar beberapa hari lalu Saya punya member yang tidak aktif sebenarnya, cuma user gitu ya Dan dia itu udah beli sepaket produk MCI, ya ada pendant sama Bioblast Itu udah sangat lama, udah hampir 2000, sekitar kayaknya dia beli sama saya itu sekitar 2017 ya 2017, 2019, 2020 ya, 2021 Jadi dia beli sama saya sekitar 4 tahun yang lalu, ya satu paket Terus kami berteman nih di sosmed ya, di Facebook Dan beberapa hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia Waktu dia beli paket sama saya, itu karena dia punya masalah cancer Saya kurang tahu persis dia ada cancer apa Kemudian, saya tetap follow up gitu ya, cara pakainya Saya tetap pantau bagaimana dia menggunakan produknya, bagaimana dia bisa rutin konsumsi air bioglas gitu ya Dan beberapa bulan belakangan ini, kondisinya semakin buruk dimana semakin banyak benjolan yang tumbuh di tubuhnya Jadi sepertinya kalau aku pantau ya, saya pantau tuh sekitar hampir satu tahun belakangan dia melakukan kemo Ya kemo untuk ini, apa namanya, cancernya Jadi udah masuk rumah sakit gitu kan Terus kemo, beberapa kali kemo Dan dia saya lihat juga sangat kuat gitu ya Menghadapi kondisi ini Ya kadang-kadang dia ada nge-pause, ya mual, terus pusing, ya efek-efek dari kemo Sampai dengan kondisi yang terakhir, yang sempat dia minta didoakan gitu ya Kondisinya adalah benjolannya semakin banyak tumbuh Dan hasil atau bekas dari sisa kemo itu berimpak ke bagian sarap matanya dia Jadi efeknya tuh kesitu Lokasinya dimana? Lokasinya dia di, aduh saya lupa di daerah Pulau Jawa mana gitu ya Terus yang mau saya sharingkan tuh apa? Untuk teman-teman tau ya, dibalik dari banyaknya saya membuat video Mengenai testimoni produk MCI yang saya tangani Yang dari yang sembuh, dari yang berhasil gitu ya Terus juga ada yang saya suka ceritakan bahwa dia juga mungkin kurang benar cara pakainya Sehingga tidak mendapatkan hasil dengan maksimal gitu ya Ini kan banyak ya, banyak orang yang saya bantu follow up masalah kesehatannya dengan terapi bioglas sama pendan Dan produk MCI yang lainnya Ini bukan kostumer pertama saya yang meninggal dunia Di cancer ya, untuk masalah cancer Sebelumnya saya juga pernah punya kostumer Seorang laki-laki Ya dia cancer paru-paru Karena punya toko emas dulu Terus dia mungkin suka bersihkan emas itu Tidak pakai pelindung atau tidak pakai salung tangan atau gimana gitu ya Sehingga ternyata cairannya atau bahan untuk membersihkan emas itu mungkin terhirup Sehingga lama-kelamaan dia jadi kena cancer paru-paru Nah waktu saya ketemu pun kondisinya juga sudah kurus gitu ya Badannya habis gitu Dan dalam perjalanan menggunakannya sekitar 2 bulan Yang bersangkutan juga meninggal dunia Kalau di kostumer saya yang pertama itu Yang meninggal yang pertama yang cowok itu Itu memang saya benar-benar pantau sekali progresnya Karena saya benar-benar intens komunikasi sama istrinya Yang istrinya bilang bahwa kalau ditempel sama bioglas itu mbak di punggungnya dia Dia nangis sampai guling-guling banget mbak Katanya sakit banget Terus dia kalau saya alirkan air bioglasnya Saya minumkan sama dia Dia bilang dia mual banget Dia pusing banget kepalanya Yang jelas yang saya perhatikan setiap kali ditempel itu mbak Dia benar-benar ngerasa kesakitan sampai nangis loh mbak Jadi itu selama 2 bulan dia berusaha gitu ya Terapi sama bioglas Cuman ternyata masih tidak tertolong juga Yang pada intinya gini ya teman-teman Bahwa kita sebagai manusia yang punya masalah kesehatan Apalagi ini bicara konteksnya ya cancer Kita cuma bisa berusaha ya ikhtiar Jadi anggaplah bioglas sama pendan dan produk MCL ini adalah Salah satu bentuk dari banyaknya media untuk kita ikhtiar Menuju ke kondisi yang lebih baik lagi gitu Tapi bukan berarti juga ketika kita sudah menggunakan ini Dengan sebenar-benarnya caranya Dengan sebaik-baiknya Semua kan balik-baliknya juga ketakbir ya Ya sama seperti kostumer saya yang saya ceritakan ini Ya beli dari 2017 ya sampai dengan sekarang Kurang lebih mungkin mampu membantu dia untuk bertahan Dalam beberapa tahun Ya tapi itu lagi kita ini gak bisa menjamin bahwa Seseorang kalau misalnya pakai terapi bioglas sama pendan Akan cepat sembuh Atau akan hilang tuh sakit yang diderita sama dia gitu ya Jadi kalau teman-teman tanyakan Mbak Desmai sedih gak gitu ya Ya saya sedih banget lah Ya saya sedih banget dengan apa namanya Dengan berita itu gitu Apalagi saya sama dia itu Sudah termasuk akrab gitu ya Walaupun dia user Apa member user aja Tapi akrab ya Saya sering manggil dia ade gitu Karena memang masih muda banget Jadi kesimpulannya adalah Untuk teman-teman yang mungkin Ihtiar sehat Pakai bioglas Pakai produk MCA yang lain Teman-teman harus pastikan bahwa Apa yang teman-teman rasakan adalah Oh ini adalah bentuk Salah satu bentuk ikhtiarku Untuk mencoba untuk sembuh ya Jadi bukan mendewakan Atau berpikir bahwa Kalau aku beli ini aku harus sembuh dong gitu Atau misalnya Aku pasti sembuh dong kalau pakai ini Ya itu kalau misalnya bentuknya adalah Semacam Afirmasi boleh aja Tapi kalau menuntut untuk terjadi kesembuhan Dengan produk ini Itu sebaiknya jangan Jadi tetap dibantu mungkin Sama terapi yang lain Atau tetap dibantu sama obat dokter Itu gak masalah Karena memang bioglas sama pendan Sifatnya kan pendampingnya Nah lalu untuk teman-teman yang Menjadi media Atau jalan Untuk Proses Kondisi orang lain Untuk supaya punya kondisi lebih baik Dengan terapi bioglas dan pendan Jangan sekali-sekali menjanjikan kesembuhan Kalau kita membuat orang lain optimis Untuk sembuh boleh Tapi tidak boleh menjanjikan kesembuhan Apalagi kalau misalnya kita bilang gini Udah beli aja dulu gitu ya Pasti ini kok Pasti nanti ada hasilnya Pasti nanti Aku yakin sih ada Apa Bakalan bisa sembuh Ya itu bagus aja Kalau misalnya untuk motivasi ya Tapi jangan sampai ada konteks Dimana teman-teman pengen cepat closing Sehingga menjanjikan hal-hal yang teman-teman sendiri Loh gak bisa Apa namanya Gak bisa pastiin Ya kan kan semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang bisa saya sharingkan itu aja Ya buat teman-teman semua Dan buat yang nonton juga Ya saya di dalam sepanjang Saya membuat video di youtube channel saya Saya sama sekali tidak pernah Menjanjikan Satu kondisi yang pasti Untuk setiap orang yang menggunakan Produk MCI atau yang membeli Produk MCI sama saya Yang saya bisa pastikan adalah Saya akan membantu follow up Perkembangan kondisi Dari mungkin yang Sakit banget Ya kan Terus nanti menuju ke kondisi yang Mulai ada perubahan Sampai dengan mungkin nanti Prosesnya kepada kesembuhan Saya akan bantu Dalam Step-stepnya itu Untuk mengingatkan lagi Untuk memantau Tapi tidak pernah saya katakan Bahwa saya menjanjikan Bahwa setiap orang yang menggunakan Produk MCI akan 100% sembuh Atau bisa segera Hilang penyakitnya Sama sekali saya Tidak pernah lakukan itu Oke deh Baik itu aja Yang mau saya sharingkan Semoga bisa sama-sama Menjadi Apa ya Pembuka pikiran kita semua Bahwa Ihtiar itu penting Ya Yakin juga itu penting Tapi Berserah diri Atau Tawakal juga Sangat penting Karena kita gak pernah tahu Takdir Kedepan kita Seperti apa Ya seperti yang Sudah saya ceritakan ini Ya Sudah waktunya kembali Ya Kita bisa Oke kita ketemu Di video lain lagi ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih Yang udah nyimak videonya Desmai Ya Yang udah sering nongkrong Di youtube channelnya Desmai Kita ketemu lagi Di video lainnya Better life meet MCI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati